Salah satu proyek strategis nasional yang kerap digaung-gaungkan oleh pemerintah adalah proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Nah ini banyak yang menganggap proyek ini sebetulnya tidak terlalu diperlukan karena infrastruktur dari Jakarta ke Bandung sudah dianggap cukup. Tapi banyak juga yang sairit dengan proyek ini terutama yang sering bolak-balik Jakarta-Bandung untuk short vacation. Nah tapi rupanya proyek ini dihentikan untuk sementara waktu. Nah apa penyebabnya kita akan simak dalam bikin banjir proyek Kereta Cepat di Anulir. Jadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR ini menginstruksikan agar per hari ini 2 Maret 2020 seluruh pekerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dihentikan untuk sementara waktu. Nah instruksi yang tertuang dalam surat tertanggal 27 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Dirjen Bina Konstruksi Dhani Suma Dilaga selaku ketua Komite Keselamatan Konstruksi. Kita ketahui ini adalah salah satu proyek strategis nasional yang kerap digabungkan oleh pemerintah. Jadi proyek ini dikerjakan melalui PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC dengan nilainya adalah 5,5 miliar dolar AS atau setara dengan 80 triliun rupiah. Nah proyek ini membuat waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung yang kalau misalnya kita naik mobil ini sekitar 3 jam begitu ya jadi hanya 36 menit saja. Bayangkan nantinya proyek ini akan memiliki panjang 142,3 km di mana 80 km ini akan dibangun secara melayang baru sisanya digarap di atas tanah atau terowongan yang menembus bukit. Kemudian kalau kita update progresnya jadi berdasarkan informasi dari KCIC hingga Februari 2020 lalu proyek ini telah mencapai 43,45% dan pembangunan 13 terowongan saat ini tengah dikerjakan. Sementara untuk proses pembebasan lahan ini telah mencapai 99,96% hampir 100% ya. Nah lantas kemudian apa sih yang membuat proyek sebesar ini kok tiba-tiba dihentikan untuk sementara waktu. Nah rupanya ada beberapa alasan begitu yang disebutkan oleh Kementerian PUPR. Kita lihat di sini yang pertama untuk alasannya ini adalah pembangunan proyek kurang memperhatikan kelancaran untuk akses keluar masuk jalan tol. Sehingga ini berdampak terhadap kelancaran jalan tol dan juga non-tol. Nah yang kedua pembangunan proyek ini kurang memperhatikan manajemen proyek sehingga terjadi pembiaran penumpukan material di bahu jalan. Dan akibatnya ini mengganggu fungsi drainase, kebersihan jalan dan juga keselamatan para pengguna jalan tol. Nah yang ketiga ini pengelolaan proyek menimbulkan genangan air pada tol Jakarta Cikampek. Dan yang keempat pengelolaan sistem drainase yang buruk dan keterlambatan pembangunan saluran drainase sesuai kapasitas yang telah terputus oleh kegiatan proyek ini menyebabkan banjir di tol. Dan yang kelima ini adanya pembangunan pilar RRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di kilometer 3 plus 800 tanpa izin sehingga berpotensi membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Dan yang terakhir yang keenam ini adalah keselamatan dan juga kesehatan kerja atau yang biasa kita singkat dengan K3, keselamatan lingkungan dan juga keselamatan publik ini belum memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Berdasarkan kondisi ini maka ada dua perintah dari kementerian PUPR. Nah yang pertama ini adalah kegiatan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan oleh Sino Hydro ini diberhentikan selama dua minggu sejak 2 Maret 2020. Kemudian yang kedua nantinya pekerjaan ini dapat dilanjutkan setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh atas masalah pengelolaan pelaksanaan konstruksi yang sepenuhnya mengikuti peraturan dari Menteri PUPR nomor 21 tahun 2019 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi yang menjamin keselamatan konstruksi, pekerja, lingkungan dan juga publik tentunya. Kemudian kita lihat di slide berikutnya. Di mana aja sih titik rentan banjir di tol Jakarta Cikampek? Nah jadi berdasarkan rilis pada 25 Februari kemarin PT Jasa Marga ini menyebutkan ya data titik-titik banjir di tol Jakarta Cikampek. Yang pertama kita akan lihat dari arah Cikampek menuju Bandung ini ada di kilometer 19 sehingga untuk rest area di kilometer 19 ini ditutup untuk sementara. Nah kemudian dari arah sebaliknya yaitu dari arah menuju ke Jakarta ada di kilometer 34, kilometer 19, akses gerbang Toljati Bening dan juga kilometer 8. Dan sebagai informasi pemerintah kota Bekasi juga menganggap ya kalau misalnya salah satu penyebab banjir di wilayah Bekasi ini adalah pembangunan proyek kereta cepat ini. Nah kemudian sebagai proyek semasif dan sebesar ini tentunya kita semua ya masyarakat ini berharap agar proyek ini sebetulnya dapat dipersiapkan dengan sematang mungkin. Jadi kalau kata orang Sunda atuh lah jangan sampai dong masyarakat ini di php-in begitu ya masa baru setengah jadi eh tapi proyeknya nggak jadi gitu. Terima kasih.